Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai transformasi geometri. Pada video kali ini, Bapak akan membuatkan slide-nya dalam bentuk tulisan bahasa Indonesia. Dan kita akan melanjutkan topik pembahasan kita mengenai transformasi inverse atau transformasi balikan. Nah, transformasi inverse ini berkaitan juga dengan materi-materi kita sebelumnya yang mana saudara harus paham terlebih dahulu apa itu transformasi dan sudah mengerti kapan sebuah dikatakan merupakan transformasi, apa syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pertemuan ini dengan membahas mengenai transformasi inverse atau transformasi balikan. Nah, sebagai pengantar, suatu transformasi pada suatu bidang, misalkan bidang V, adalah suatu fungsi yang bijektif dengan daerah asal V dan daerah hasilnya juga bidang V tersebut. Nah, jika G adalah sebuah garis dan Mg merupakan refleksi pada garis G, maka MgMgP sama dengan P. Artinya apa? Sebuah titik P direfleksikan terhadap garis G, kemudian dia direfleksikan kembali terhadap garis G. Maka hasilnya adalah titik P itu sendiri. MgMgP ini dapat ditulis sebagai Mg kuadrat P, yaitu sama dengan P. Jadi, M kuadrat adalah suatu transformasi yang memetahkan setiap titik pada dirinya sendiri. Jenis transformasi ini dikenal dengan istilah transformasi identitas, yang disimbolkan dengan huruf I, di mana Ip itu sama dengan P untuk setiap P. Jadi, kalau di segi gambar, misalnya ada garis G, ada sebuah titik P, lalu titik P itu direfleksikan terhadap garis G hasilnya di sebelah sini. Lalu hasilnya ini direfleksikan kembali oleh garis G, dan dia akan menghasilkan titik P yang awal tadi. Jadi, ini kan transformasi yang berurutan, atau kalau sebelumnya kita kenal dengan istilah composite transformation. Jadi, komposisi transformasi ini ada dua buah transformasi yang dikomposisikan. Dalam hal ini adalah transformasi berupa refleksi terhadap garis G, yang dua kali direfleksikan. Nah, jenis transformasi ini dikenal dengan istilah transformasi identitas, yang disimbolkan dengan huruf I, di mana Ip itu sama dengan P untuk setiap P. I itu disimbolkan adalah transformasi identitas. Mari kita cek apakah I merupakan sebuah transformasi atau tidak. Untuk menjawab ini, kita tunjukkan bahwa I merupakan sebuah fungsi bijektif. Jadi, saudara harus tahu ya, sebelumnya apa syarat sebuah fungsi dikatakan transformasi? Nah, karena tadi sudah dikatakan dia di bidang V, kemudian kepada bidang V itu sendiri, maka untuk menjawab ini, kita tunjukkan bahwa I merupakan sebuah fungsi bijektif. Apa itu fungsi bijektif? Fungsi yang bersifat injektif dan surjektif secara kedua-duanya. Seperti itu ya. Yaitu dengan yang pertama, kita menunjukkan apakah I itu injektif dan surjektif. Kita lihat bagian pertama. Untuk membuktikan I injektif, tunjukkan bahwa setiap X1, X2 anggota bidang V, atau artinya X1 dan X2 itu terletak pada bidang V, di mana X1 itu tidak sama dengan X2, maka identitas transformasi X1 tidak sama dengan identitas transformasi untuk X2. Nah, untuk membuktikan I injektif, kita akan tunjukkan setiap X1 dan X2 elemen V, dan X1 itu tidak sama dengan X2, identitas transformasi X1 tidak sama dengan identitas transformasi X2. Apa buktinya? Kita akan membuktikan sebagai berikut. ambil X1, X2 anggota V dengan X1 tidak sama dengan X2. Menurut definisi identitas X1 anggota V, maka I X1 adalah X1 itu sendiri. Betul atau tidak? Bahwasannya sebuah bilangan, sebuah titik gitu ya, atau kalau dalam bilangan real, sesuatu kalau dikalikan dengan identitas, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Begitu juga dengan transformasi ini, kalau I itu adalah transformasi identitas, maka hasil dari transformasi XI itu adalah X1 itu sendiri. Nah, demikian juga, kalau dia X2 elemen V, maka identitas X2, transformasi identitas X2, adalah X2 itu sendiri. Sampai di sini jelas? Harapannya jelas ya? Karena X1 tidak sama dengan X2, X1 tidak sama dengan X2, maka hasil I X1 ini juga tidak sama dengan I X2. Karena X1 tidak sama dengan X2, maka I X1 tidak sama dengan I X2. sehingga dapat kita simpulkan bahwa I adalah sebuah fungsi injektif. Kenapa? Karena masing-masing elemen yang ada di domainnya tersebut, hasil petanya itu adalah bilangan yang berbeda, tidak sama. Oke? Nah, karena sudah demikian, kita membuktikan bahwasannya fungsi identitas transformasi I itu adalah merupakan fungsi injektif. Nah, sekarang, untuk menunjukkan bahwa I surjektif akan dibuktikan terdapat X elemen V sedemikian sehingga I X itu sama dengan X. Terdapat X elemen V sedemikian sehingga I X sama dengan X. Pahamkah kira-kira ini? Jadi, kalau ada I X sama dengan X, artinya X itu kan adalah anggota ya, dari bidang V. Setiap ada X anggota bidang V, maka hasil identitas I-nya, transformasi identitasnya adalah X itu sendiri. Bagaimana kita membuktikannya? akan kita buktikan terdapat Y aksen elemen V sedemikian sehingga I Y sama dengan Y aksen. Nah, kita ambil ya. Kita ambil Y aksen elemen V menurut definisi identitas, jika Y elemen V, maka I Y itu adalah Y aksen yang juga sama dengan Y. Nah, ini sudah merupakan definisi ya. Saudara sekalian harus paham bahwa definisinya kita ambil seperti itu. Jadi, kita tunjukkan I itu surjektif dengan membuktikan terdapat X elemen V sedemikian sehingga I X itu sama dengan X. Paham sampai di sini? Harapannya paham ya? Nah, kalau gitu kita lanjutkan. Akan kita buktikan terdapat Y aksen elemen V sedemikian sehingga I Y itu sama dengan Y aksen. Bagaimana caranya? Nah, kita ambil Y aksen elemen V. Menurut definisi identitas, jika Y elemen V, maka I Y sama dengan Y aksen sama dengan Y. Identitas ya? Nah, setiap Y aksen elemen V terdapat Y elemen V sedemikian sehingga Y aksen itu sama dengan I Y sama dengan Y. Nah, jadi Y aksen sama dengan Y. Dan terbukti, ini dan ya, bukan dan. Dan terbukti dan terbukti bahwa I adalah surjektif. Oke? Jadi, kalau ada Y aksennya sama dengan Y, berarti tadi yang ini adalah Y itu sendiri ya. Oke? Setelah dibuktikan bahwa I adalah injektif dan surjektif, maka dapat disimpulkan bahwa I adalah fungsi bijektif dan karenanya ia adalah sebuah transformasi. Oke? sekarang, transformasi identitas, karena identitas itulah transformasi, lalu T itu juga transformasi, maka berlaku sifat berikut. TIP sama dengan ITP. T adalah transformasi, I adalah transformasi juga, maka dia berlaku ini ya, mutatifnya, TIP itu sama dengan ITP. Komposisi transformasi ini, kalau T nya duluan, kemudian I, atau sebaliknya, maka hasilnya akan sama saja. Ini sudah kita perlihatkan pada fungsi komposisi ya, pada komposisi transformasi di video sebelumnya. Kita lihat sekarang, kalau TIP sama dengan ITP, lalu I nya tetap, TP nya dibawa ke sini, maka TP itu, maka hasil ini adalah TP ya, karena TP dikali identitas, hasilnya adalah TP. Untuk setiap titik P. Jadi, TI sama dengan T. Nah, lihat sekali lagi, T adalah transformasi, I adalah transformasi identitas. TI itu sama dengan IT. Lalu, TP ini, kita kurung ya, apapun dikali identitas, hasilnya adalah apapun itu sendiri. Maka, ITP itu, hasilnya adalah TP, untuk setiap titik P. Dari sini kita buktikan TI itu sama dengan T. Oke, sekarang yang kedua. yang ITP lagi ya. I dikali T, lalu P. Maka, ini juga dengan cara yang sama, kita bisa pisahkan dia terlebih dahulu. Lalu, kita dapatkan hasil dari perkalian ini adalah TP itu sendiri untuk setiap P. Dari sini, kita dapatkan hubungan ITP sama dengan T. Dari keduanya, TI sama dengan T, IT sama dengan T, kita simpulkan TI sama dengan IT sama dengan T. Dengan demikian, transformasi identitas I berperan sebagai bilangan identitas atau bilangan I dalam himpunan transformasi-transformasi dengan operasi perkalian antara transformasi-transformasi tersebut. Dalam himpunan bilangan-bilangan real dengan operasi perkalian pada setiap X yang tidak sama dengan 0, ada inverse X inverse ya. Jadi, kalau dalam bilangan real kan kita kenal kalau identitas perkalian itu adalah 1. Bagaimana datangnya sebuah bilangan dikali dengan inverse-nya atau inverse bilangan tersebut dikali dengan bilangannya. Hasilnya adalah 1. Demikian juga di dalam transformasi jika terdapat 2 transformasi misalkan transformasi F dan transformasi G. Ini G besar ya. Sebentar. Demikian juga ini G besar ya tadi. Demikian juga jika terdapat 2 transformasi misalkan F dan G yang hasil kalinya adalah I yaitu transformasi identitas F dikali G G dikali F sama dengan I Perhatikan ya FG dan GF ini kita bicaranya itu dalam konteks transformasi dan kalau dia perkalian seperti ini artinya merupakan komposisi dari transformasi-transformasi tersebut. kalau kondisinya seperti ini maka keduanya F dan G itu adalah transformasi yang saling inverse. Apa artinya F itu adalah inverse dari G dan G itu adalah inverse dari F maka F dan G disebut sebagai transformasi yang saling inverse. Contoh kita lihat contohnya ya misalkan ada transformasi F dan G didefinisikan sebagai berikut untuk setiap titik pada bidang misalkan titik sembarang itu adalah titik X,Y F P didefinisikan sebagai berikut transformasi F untuk titik P itu didefinisikan sebagai berikut X nya jadi X tambah 2 lalu bilangan keduanya adalah Y per 2 jadi untuk setiap titik di bidang kalau dia masuk ke transformasi F maka dia berubah menjadi seperti ini nah kemudian ada transformasi G transformasi F dan transformasi G transformasi G di dalam definisi kita P itu adalah X,Y lalu X,Y nya itu berubah berubah menjadi ini ditransformasikan di dalam transformasi G maka dari 2 ini coba kita lihat contohnya min 3,2 kalau min 3,2 di dalam transformasi F hasil transformasinya adalah X nya menjadi min 3 tambah 2 sama dengan min 1 lalu Y nya menjadi 2 dibagi 2 sama dengan 1 ini dia ya oke nah sekarang bagaimana kalau ada sebuah titik 5,3 per 2 atau titik C transformasi G dari sini hasilnya adalah 5 kurang 2 adalah 3 3 per 2 dikali 2 2 dikali 3 per 2 adalah 3 maka hasilnya adalah titik 3,3 ini sehingga kalau kita lihat F G P artinya apa secara fungsi komposisi kemarin berarti F G P nya dulu dicari lalu setelah itu baru dimasukkan ke sini berarti kalau G P nya adalah X kurang 2 2 Y lalu dijadikan dia F P Maka X ini diganti dengan X kurang 2 sehingga dia menjadi X kurang 2 ditambah 2 koma Y nya adalah 2Y dibagi 2 berarti setengah dikali 2Y hasil ini menjadi X koma Y nah coba lihat dia menjadi titik itu sendiri untuk F G sekarang bagaimana dengan dengan G F G F dengan cara yang sama G F P maka F P nya terlebih dahulu lalu ini ya F P kan ini nilai X yang X tambah 2 ini disubstitusikan ke sini sehingga dia menjadi X tambah 2 dikurang 2 koma Y per 2 ini dikali dengan 2 2 dikali Y per 2 sehingga hasilnya pun tetap saja X koma Y atau titik P itu sendiri dari kedua penjelasan ini kita dapatkan bahwa FGP sama dengan GFP sama dengan P itu sendiri the conclusion is that FG equals GF equals identity berikutnya ada 2 definisi yang perlu kita perhatikan dari contoh yang sudah kita jabarkan tadi yang pertama jika F dan G adalah pemetaan pemetaan sedemikian sehingga FG adalah sebuah identitas dan GF juga adalah identitas maka fungsi pemetaan F dan G itu adalah saling inverse satu sama lain ini belum transformasi ini kita membahasnya dalam bentuk pemetaan atau fungsi nah dengan analogi yang sama dengan modifikasi yang sama kita sesuaikan jika T adalah sebuah transformasi dan L juga merupakan sebuah transformasi yang mana hubungan keduanya adalah T L sama dengan LT sama dengan identitas maka L adalah inverse dari T itu ya nah transformasi inverse dari T ditulis sebagai T inverse sehingga T T inverse itu sama dengan T inverse T sama dengan I atau identitas kan sebuah bilangan kalau dikali dengan inverse-nya akan menghasilkan bilangan identitas demikian juga dengan transformasi nah transformasi inverse itu ditulis T inverse sehingga T dikali T inverse itu sama dengan I dan juga sebaliknya T inverse T itu adalah I oke ini selanjutnya ya ada beberapa teorema-teorema yang apa beberapa teorema yang berkaitan dengan fungsi transformasi inverse ini ada tiga atau empat yang akan kita bahas gitu ya nanti kita lihat yang pertama adalah sebagai berikut oke yang pertama itu setiap transformasi memiliki inverse untuk memperlihatkan nah ini contoh ya untuk pembuktiannya ya untuk memperlihatkan bahwa L adalah sebuah inverse dari T kita harus ya sesuai dengan definisi inverse kita tunjukkan bahwa X is any point of the plan maka LTX sama dengan TLX sama dengan X nah ini akan kita tunjukkan ya bahwasannya LTX sama dengan TLX sama dengan X kita memprosesnya sebagai berikut jika X adalah sembarang titik pada bidang maka terdapat sebuah titik Y sedemikian sehingga TY sama dengan X dan terdapat sebuah titik Z sehingga TX sama dengan Z maka berdasarkan definisi dari L kita dapatkan LZ sama dengan X dan LX sama dengan Y paragraf ini paham? coba kita perhatikan secara seksama ya jika jika X adalah sembarang titik di bidang bayangkan ada X sembarang titik di bidang lalu akan terdapat satu buah titik Y yang mana titik Y ini merupakan prapeta dari X ada X lalu pasti ada Y dimana TY Y itu adalah X dan terdapat sebuah titik Z sehingga TX itu adalah Z lihat X itu merupakan TY lalu TX itu adalah Z dan berdasarkan definisi dari L karena L tadi adalah inverse dari T kita dapatkan LZ sama dengan X dan LX sama dengan Y LZ sama dengan X dan LX sama dengan Y sehingga LTX ini berarti L lalu TX lalu L TX ini sama dengan Z lalu LZ itu adalah X dan yang kedua kalau tadi LT sekarang TL TLX di mana LX adalah Y dan TY adalah X dari keduanya ini kita dapatkan TLX itu sama dengan LTX dan karenanya LT ini adalah identitas TL ini hasilnya adalah identitasnya perkalian TL dan perkalian LT itu adalah identitas dan kita dapatkan TL sama dengan LT sama dengan I we have the refer proof that every transformation has an inverse jadi sudah terbukti bahwa setiap transformasi itu memiliki sebuah inverse oke ini teorema yang pertama setiap transformasi pasti memiliki inverse lalu yang kedua setiap transformasi itu hanya punya satu buah inverse misalkan untuk membuktikannya untuk membuktikan teorema ini kita misalkan transformasinya itu memiliki inverse yang lebih dari satu sehingga nanti muncul kontradiktif bahwasannya contoh ada sebuah transformasi T lalu kita misalkan T ini memiliki dua inverse mana inverse L1 dan L2 ada sebuah transformasi T kemudian dia memiliki dua buah inverse yaitu L1 dan L2 sehingga T L1 sama dengan L1T yang mana ini merupakan identitas dan T L2 sama dengan L2T yang mana itu juga menghasilkan identitas kenapa karena ya tadi dimisalkan L1 dan L2 itu adalah inverse dari transformasi jadi transformasi T inverse dari T T dikali inversenya adalah identitas sama juga T dikali inversenya adalah identitas atau inversenya dikali T adalah identitas kita kita substitusikan persamaan persamaan tersebut maka kita dapatkan hubungan berikut L1 itu itu sama kan dengan L1 dikali identitas sebuah sesuatu dikali identitas kan sesuatu itu sendiri lalu kita salin L1-nya ke bawah lalu identitas ini kan juga bisa dirubah menjadi ini kan T L2 identitas itu adalah TL2 lalu L1 dikelompokkan dengan T tinggal L2-nya L1-T ini adalah identitas L1-T adalah identitas sehingga hasilnya adalah identitas dikali L2 L2 dikali dengan identitas itu hasilnya adalah L2 itu sendiri maka dari sini didapatkan L1 sama dengan L2 kita simpulkan bahwa L1 sama dengan L2 terbukti bahwa setiap transformasi itu hanya memiliki satu buah inverse jadi L1 dan L2 tadi yang kita misalkan adalah dua buah inverse dari T ternyata dia adalah barang yang sama sehingga L1 dan L2 itu adalah inverse dari T dan dia sama dari sini kita simpulkan setiap transformasi itu hanya memiliki satu buah inverse oke itu yang kedua oke nah tadi baru ada dua ya sekarang kita masuk ke yang ketiga dimana dikatakan disini inverse setiap pencerminan pada garis adalah pencerminan itu sendiri inverse setiap pencerminan pada garis adalah pencerminan itu sendiri nah misalkan sebuah pencerminan pada garis S kita simbolkan dengan MS kita akan membuktikan bahwa MS itu sama dengan MS inverse nya bukti kita akan tunjukkan ya bahwa untuk setiap titik P berlaku hal ini MS MSP sama dengan P apa artinya ini ini kan komposisi transformasi yang pertama direfleksikan terhadap garis S lalu hasilnya tersebut direfleksikan kembali terhadap garis S jika kita misalkan P aksen adalah hasil refleksi yang pertama maka MS MSP itu sama dengan kita pisahkan ini MS yang pertama lalu MSP ini adalah P aksen sehingga dia menjadi MS P aksen sekarang kita cari MSP aksen itu apa kalau refleksi garis misalkan bayangkan ada garis gambar coba ini ada garis S ini garis S ada sebuah titik titik P lalu pencerminan yang terhadap garis S adalah misal disini yaitu titik P aksen P aksen ya kan berarti MSP adalah P aksen lalu MSP aksen apa maka artinya P aksen ini direfleksikan kembali terhadap garis S maka tentulah hasilnya adalah titik P itu lagi P yang awal gitu ya dikatakan dikatakan disini bahwa S itu adalah perpendicular bisector jadi kalau dihubungkan ini maka ini adalah tegak lurus sehingga garis S ini garis S ini adalah pembagi tegak lurus untuk segmen garis P dan P aksen sehingga tadi kita dapatkan MSP aksen itu adalah P sehingga MS MSP sehingga MS MSP adalah titik P itu sendiri dengan kata lain MS MS ini adalah identitas MS MS ini adalah identitas dua kali refleksi ini ya sehingga kalau dia identitas artinya salah satunya merupakan inverse dari yang lain nah karena dia sama-sama MS artinya MS itu adalah sama dengan MS inversenya paham kira-kira sampai disitu oke kita lanjutkan ke yang keempat namun sebelum itu kita kenalkan konsep istilahnya itu adalah involusi ya atau involution involusi adalah suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri berdasarkan definisi tersebut jelaslah bahwa refleksi garis merupakan sebuah involusi oke nah ini teorema yang terakhir yang keempat yang berkaitan dengan inverse transformasi ini apabila ada dua buah transformasi misalkan T dan L maka kita bisa membentuk ininya ya komposisi transformasinya lalu kalau TL inverse itu lihat TL inverse ini itu sama dengan L inverse dikali T inverse lihat jangan sampai terbalik ya lihat benar-benar TL inverse itu sama dengan L inverse T inverse jadi kalau ini artinya kita cari dulu komposisinya baru di inverse kalau yang ini berarti yang L di inverse yang T di inverse lalu kedua-duanya di dikomposisikan kita kita akan coba lihat nah berikut adalah pembuktiannya sudah Bapak buatkan mari kita coba lihat untuk membuktikannya kita secara sederhana dapat katakan seperti ini kalau kita kalikan dia ya TL itu lalu dikalikan dengan L inverse T inverse maka ini sama dengan kita kelompokkan TL L inverse seperti ini lalu lihat L L inverse ini nanti akan menjadi I ya L dikali dengan inverse-nya akan menjadi identitas sehingga dia menjadi T I T inverse T dikali I apapun dikali dengan identitasnya maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri maka transformasi dikalikan identitasnya identitas transformasi gitu maka dia akan menghasilkan transformasi itu sendiri lalu T dikali dengan T inverse hasilnya adalah identitas artinya TL ini dikali dengan L inverse T inverse sama dengan identitas dengan kata lain L inverse T inverse ini adalah inverse dari TL ya kan harusnya kan TL dikali TL inverse adalah I TL dikali TL inverse adalah I nah sekarang karena sudah kita tunjukkan seperti ini L inverse T inverse ini adalah TL inverse sehingga dia L inverse T inverse adalah TL inverse secara sama kebalikannya pun demikian L inverse T inverse dikali TL sama dengan I kita bisa mendefinisikannya seperti ini lalu berdasarkan penjelasan ini kita dapatkan teorema ini kita dapatkan teorema bahwa apabila ada dua buah transformasi misalkan T dan L maka TL inverse itu sama dengan L inverse dan L inverse T inverse nah contoh kita ambil contoh ya misalkan garis T adalah sumbu X dan garis Z didefinisikan sebagai berikut yaitu Y sama dengan X kita diminta untuk mendentukan determine D titik D sedemikian sehingga refleksi garis MT MZ D ini MT MZ D sama dengan 2,7 dasarkan analisis di atas D itu adalah MT MZ inverse 2,7 apa maksudnya ini determine D such that MT MZ dari D itu adalah 2,7 berdasarkan analisis sebelumnya yang ini ya analisis ini kita dapatkan bahwa MT MZ inverse dari 2,7 itu sama dengan D nah berdasarkan teorema 2.5 teorema yang 2.5 baik sekali lagi kita lihat berdasarkan teorema kita punya bahwa MT MZ MZ inverse ini itu sama dengan MZ inverse MT inverse namun karena MT dan MZ itu adalah refleksi garis maka MT inverse nya sama dengan MT dan MZ inverse nya sama dengan MZ sehingga MT MZ inverse itu sama dengan MZ ini adalah MZ itu sendiri lalu MT inverse ini adalah MT untuk setiap titik P X Y MT P itu berarti terhadap garis T itu adalah X negatif Y kenapa? karena garis T itu adalah sumbu X jadi kalau sumbu X kan dia X nya tetap kalau hasil refleksinya berarti dia kebalikan untuk ordinat Y nya jadi misalnya X nya 1,2 nanti hasil refleksi garis terhadap garis T itu adalah 1,2 karena dia dari Y positif ke Y negatif sedangkan yang kedua MZ P adalah garis yang ini Y sama dengan X berarti X nya diganti dengan Y Y nya diganti dengan X sehingga kita punya MZ MT MZ MTP itu adalah MZ yang ini dulu kita cari MT MT adalah X min Y lalu dimasukkan ke MZ MZ nya adalah dibalik sehingga dia menjadi min Y x MZ MT adalah min Y x sehingga kita dapatkan D nya itu adalah min 7 7,2 kenapa min 7,2 jadi titik awalnya itu adalah min 7,2 sehingga cerita ini artinya ada sebuah titik D min 7,2 direfleksikan terhadap garis Z garis Z itu Y sama dengan X lalu hasilnya direfleksikan lagi terhadap sumbu X kan garis T garis T itu adalah sumbu X didapatkan titik 2,7 nah yang kita disuruh tanya apa titik awal tadi titik awal yang D maka titik awalnya setelah kita proses kita dapatkan min 7,2 ya nah pertanyaan ini sama saja dengan misalnya dia menyuruh mencari kita titik D itu adalah MT MZ inverse dari 2,7 oke sudah banyak pembahasan kita maka silahkan dikerjakan latihannya dan didiskusikan soal-soal sulit bagi yang berhasil membuat silahkan dibuatkan videonya dan di upload ke forum diskusi kita nah ini karena perkulihan tambahan yang Bapak janjikan sebab minggu lalu kita tidak masuk yang hari selasa kita tidak masuk tetap masuk seperti biasa hari selasa depan mudah-mudahan kita bisa zoom tapi kalau Bapak sedang dalam perjalanan kita lihat nanti bagaimana ganti jadwalnya terima kasih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai